Gadis menatap dinding yang biasa itu. Kemudian, dia bernafas panjang. Lalu segera pingsan. Setelah bangun dia berkata, ada jenazah di dalam dinding itu. Kemudian, polisi mulai menghancurkan dinding itu dengan palu. Memang menemukan jenazah kering di dalamnya. Gadis ini bernama Min Min, seanak yatim dibesarkan oleh polisi. Sekarang dia murid SMA. Dia bisa ada kemampuan ingat yang luar biasa. Dengan kemampuan untuk merasa sensitif. Tiga buka yang topiknya tidak sama. Dia bisa belajar dengan hati selama 10 menit. Lagi pula, tidak salah bahkan satu kata. Halaman ke-41, kalimat ketiga. Pilih A. Berdasarkan perbandingan hibridisasi 3 banding 1 antara tumbuhan merah dan tumbuhan hijau, dapat diduga bahwa Kedua orang tuanya heterozigot. Genotipe adalah rer. Tidak salah bahkan satu kata. Tapi kemampuan ini juga memiliki fungsi tambahan. Setiap menit setiap detik. Min Min semua tersiksa oleh kebisingan dan rasa saat menerima informasi secara pasif. Pada saat ini, karena kurang bukti ada di TKP. Sehingga dia dimasukkan daftar tersangka kasus pembunuhan. Cerita dimulai pada 10 tahun yang lalu. Mahasiswa bernama Duong Tin, dipukuli oleh sekelompok preman. Jatuh dari teras sebuah gedung tinggi dan meninggal. Tapi polisi menemukan. Kelompok preman itu sudah meninggalkan setelah memukul Duong Tin. Pembunuh yang sudah mematikan Duong Tin adalah seorang lain. Hal yang lebih aneh. Pada 10 tahun kemudian, kelompok preman ini semuanya mati tanpa keinginan. Hanya tinggal seorang bernama Tia Kiet. Untungnya hidup setelah mengalami kecelakaan. Tapi satu kakinya sudah dicacat. Dia mengubah namanya, dan membuka sebuah supermarket kecil di depan sekolah Min Min. Polisi Kin sebagai satu-satunya sahabat Duong Tin selalu ikut kasus ini. Dia menemukan pemilik supermarket kecil ini adalah Tia Kiet. Tapi, dia tidak mau biarkan Tia Kiet tahu. Sehingga mengobrol tidak lama dengan Tia Kiet. Keesokan harinya, baru dini. Kin So pergi ke supermarket kecil satu kali lagi. Berniat bertanya Tia Kiet. Tapi tak disangka. Dia menemukan jenazah Tia Kiet yang berbating di atas darah. Ada banyak tanda pisau di tubuhnya. Baru lihat juga takut. Polisi segera menyelidik. Berdasarkan hasil selidik di tempat dan laporan periksa di TKP. Karena waktu pembunuhan kira-kira jam 5 sampai 6 pagi. Korban dicekik oleh kalung. Kemudian, terus ditusuk oleh pisau. Sejak cara bunuh, pembunuh seorang kidal. Tingginya kira-kira 165 cm hingga 170 cm. Ada kedendaman dengan korban. Ditambah fakta bahwa pintu belakang supermarket mini tidak terdeteksi. Itu berarti pembunuh berkenal dengan Tia Kiet. Bukti yang paling penting, itulah HP Tia Kiet. Hanya perlu tahu orang terakhir hubungi dengan Tia Kiet. Mereka akan menemukan kebenaran. Polisi menonton pesan di dalam HP. Semuanya tergencang. Orang menghubungi Tia Kiet sebelum mati adalah Min Min. Pesan yang dikirim oleh Min Min kepada Tia Kiet. Ditulis, Anda yakin meninggal. Polisi segera memanggil Min Min. Tahu bahwa Tia Kiet sudah meninggal. Kesaksian Min Min penuh dengan celah. Dia berkata bahwa antar dia dan Tia Kiet gesekan tentang bisnis. Pesan ancaman itu hanya kata-kata saat marah. Dia juga berkata, dia sedang tidur pada pukul 5 pagi. Tapi melalui kamera polisi menemukan dia sudah keluar pada pukul 5 pagi. Saat polisi bertanya kenapa dia keluar pada pukul 5 pagi. Maka Min Min tidak bisa berkata. Ciri-ciri tubuh Min Min sesuai dengan pembunuh. Tidak ada alibi. Sehingga menjadi tersangka perma kasus ini. Gadis pintar memiliki kemampuan khusus. Dimasukkan daftar tersangka pertama kasus ini. Hanya kurang motif kejahatan. Kemudian polisi menyelidik. Korban Tia Kiet sebenarnya bernama Pang Ngui. Berhubung dengan kasus melompat membunuh diri kakak Min Min. Namun, pada 10 tahun yang lalu, Duong Tin dikejar dan melompat dari teras gedung tinggi. Adalah kakak laki-laki Min Min. Sekaligus, saat Kin Soh menyelidik di TKP. Menemukan teleskop di supermarket mini. Posisi itu bisa mengamati rumah Min Min. Untungnya Kin Soh ada kemampuan penalaran yang tajam. Kalau tidak Min Min sudah menjadi pembunuh. Berdasarkan bau obat desinfektan di tubuh Min Min. Seiring dengan fenomena pewarnaan pada kerah. Dan noda semen di sepatu. Polisi menduga, Min Min sudah pergi ke kolam berenang pada dini hari itu. Tentu saja, dia menemukan tanda sepatu Min Min di dekat kolam berenang. Berdasarkan waktu beku semen. Tia Kiet disakiti, Min Min tidak ada di TKP. Setelah habis tersangka. Segera mencoba mengingat untuk bantu polisi menyelidik kasus ini. Ingat informasi-informasi tentang Tia Kiet selama tengah tahun ini. Dia berkata, setiap hari Sabtu dia akan keluar. Polisi segera menyelidik HP Tia Kiet. Mereka menemukan setiap hari Sabut dia memiliki pertemuan dengan kelompok kameraman. Sekaligus polisi juga menemukan seorang teman internet sangat aneh. Dia belum pernah langsung chat dengan Tia Kiet. Tapi masih kirim mengirim pesan di grup. Mungkin orang ini akan tahu sesuatu. Mereka langsung menyelidik tentang sang teman ini. Akhirnya, mereka tahu itulah Tianin yang berumur 24 tahun. Tepat waktu bahwa Tianin tinggal di atas rumah Min Min. Sebenarnya orang yang Tia Kiet iktut bukan Min Min. Itulah Tianin yang tinggal di atas. Min Min berkata kepada Qin So. Tianin tinggal bersama ibunya. Sering mendengar suara tengkaran antar mereka. Mungkin Tianin sering dipukuli oleh keluarga. Polisi segera pergi ke rumah Tianin. Saat berdiri di depan pintu. Tiba-tiba mendengar suara tengkaran mereka. Kemudian, Tianin keluar. Mungkin pikiran Min Min memang benar. Polisi memimpin Tianin ke kantor polisi. Tahu Tianin sudah meninggal. Tianin segera menangis. Antar mereka memang hubungan cinta. Tapi karena Tia Kiet terakit dengan kasus lompat lantai dari 10 tahun yang lalu. Khawatir akan membawakan masalah untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga kecintaan mereka hanya diam-diam. Hanya bisa menyatakan di grup. Kadang-kadang akan berkencan pada malam hari. Itulah momen yang paling bahagia. Untuk menghindari, diduga. Belum pernah menghubungi secara pribadi. Mereka saling melindungi dengan cara diam-diam. Selama proses bertanya. Kin So menemukan. Saat suasana hatinya tidak biasa, Tianin memegang gelas dengan tangan kanan. Tapi setelah pergi ke kamar kecil untuk mencuci muka dan pulang. Dia udah memegang gelas dengan tangan kiri. Pembunuh yang menyakiti Tia Kiet seorang Kidal. Di sisi ini, saat menyelidik di tempat-tempat yang dekat, polisi menemukan bukti yang baru. Kamera dari sebuah mobil memakir di dekat supermarket kecil itu. Sudah merekam seorang wanita. Tubuh dan tindakannya sesuai dengan sang pembunuh. Pakaiannya sangat sama dengan ibu Tianin. Polisi memutuskan menyelidik ibu Tianin. Tapi saat polisi menghubungi Tianin satu kali lagi. Menemukan tidak bisa hubungi lagi. Kin So segera minta permit mencari. Pergi ke rumah Tianin dengan kelompok kumpulan bukti. Tidak ada siapapun di dalam rumah. Pada saat ini, Min Min juga datang. Juga pergi ke dalam rumah. Tiba-tiba dia menemukan bau di dalam dinding rumah. Dia menatap dinding itu. Tiba-tiba, dia pusing, lalu pingsan. Setelah bangun kembali dia berkata ada jenazah di dalam dinding itu. Kemudian, polisi segera menghancurkan dinding itu dengan palu. Memang menemukan jenazah di dalamnya. Min Min sedang berpikir. Tadi, dompernya dicuri. Tapi dia bisa ingat semuanya bahkan hanya lihat satu kali. Dia ingat ciri pencuri itu. Pencuri ini merokok. Kecuali bau di tubuh. Juga ada bau pedas yang khusus. Berdasarkan bukti-bukti ini. Kin So menduga. Pencuri itu seorang Tusuyen tanpa tinggal di sini. Sangat suka makanan khas di kampung halaman. Memang mereka menangkap pencuri ini di sebuah restoran Tusuyen yang terletak di dekat. Sehari, Min Min berdasarkan kemampuan yang luar biasa. Membantu polisi menemukan jenazah di dalam dinding. Berdasarkan hasil DNA. Korban adalah pemilik rumah ini. Dia tinggal bersama Tian Nin di sini. Berdasarkan level dihancurkan jenazah. Mengakui korban sudah meninggal selama tengah tahun. Hal aneh adalah. Min Min yang tinggal di bawah lantai. Beberapa hari yang lalu masih mendengar. Suara tengkaran mereka di atas. Polisi menemukan sebuah pisau yang ada darah. Setelah memeriksa, darah di pisau itulah darah Tie Kiet. Di pisau menemukan tanda jari Tian Nin. Polisi mulai menangkap Tian Nin. Akhirnya menemukan Tian Nin yang siap melarikan diri. Mereka menemukan mantel polisi dari bagasi dia. Yang muncul di kamera mobil di dalam malam hari itu. Polisi segera bertanya Tian Nin. Tian Nin berkata bahwa. Dia tidak tahu tentang kematian ibunya dan Tie Kiet. Tapi harus menghabiskan satu minggu untuk menghancurkan lalu membangun sebuah dinding besar seperti itu. Selama setengah tahun ini. Tian Nin belum pernah keluar rumah dan pergi jauh. Bagaimana pembunuh bisa membunuh dan menyembunyikan jenazah di dalam rumah. Bahkan ibu hilang selama setengah tahun. Kenapa Tian Nin tidak melapor kepada polisi. Dengan jelas dia menyembunyikan sesuatu. Untuk mendapat bukti penting. Kin So bertanya tetangga Tian Nin. Tanpa sengaja bertemu Min Min. Min Min mencoba mengingat. Dia berhasil ingat, semuanya detail pada malam hari ibu Tian Nin dibunuh. Pada larut malam, di atas lantai tiba-tiba ada bunyi pecah kaca dan bunyi pukul. Kemudian, bunyi itu berhenti. Di atas lantai ada suara menangis karena ditutupi mulut ibu Tian Nin. Selanjutnya, ada bunyi tahap kaki di. Kaki itu agak tidak biasa. Dengan jelas dari seorang dicacat. Korban Tia Kiat di supermarket mini dikasus pada tahun-tahun yang lalu. Kakinya juga dicacat. Berkumpul petunjuk-petunjuk ini. Kin So menyimpulkan kasus pada malam hari itu. Dia bertanya Tian Nin satu kali lagi. Gunakan kata yang tajam untuk mengancam dia. Awalnya Tian Nin bodoh tiba-tiba tergencang. Kemudian, tampaknya dia menjadi seorang yang lain. Dia menjadi marah. Kata-katanya juga berubah 180 derajat. Kin So melihatnya segera paham. Dia menunjuk Tian Nin dan berkata kepada semua orang. Pada saat ini, wanita di depan baru pembunuh yang menyakiti ibu Tian Nin dan Tia Kiat. Akhirnya siapa anda? Saya Cutung. Kakak perempuan Tian Nin. Ternyata, Tian Nin bermasalah dengan mentalnya. Sejak kecil, dia dipukul oleh ayahnya. Pikir seorang yang lain untuk melindungi dirinya sendiri. Karakter lembut gunakan tangan kanan. Karakter yang lain gunakan tangan kiri. Setelah ayah meninggal karena alkohol. Sakit Tian Nin belum pernah menjadi baik. Ibu berharap Tian Nin bisa menjadi seorang biasa. Sehingga memaksa dia minum obat tepat waktu. Mencoba hidari keluar. Polisi bertanya lebih dalam. Mental Tian Nin dihancurkan sama sekali. Dia menjelas alasan semua kejahatannya. Dua tahun yang lalu, Tian Nin bertemu Tian Nin. Keduanya mulai berkencan rahasia. Setelah ditemukan oleh ibunya, ibunya tidak setuju. Saat mereka sedang bertengkar. Karakter kedua Tian Nin muncul. Tanpa sengaja membunuh ibu Tian Nin. Tian Nin tidak bisa menghubungi Tian Nin. Segera datang ke rumah dia. Setelah tahu semuanya. Memutuskan menyembunyikan jenazah da menghapus semua bukti. Sekaligus dia membuka sebuah supermarket mini di samping itu. Selalu melindunginya. Tian Kiet berpikir bahwa. Berdasarkan kelindungan dirinya. Tian Nin akan disembuhkan sama sekali. Tapi tak disangka, setelah ibunya meninggal. Mental Tian Nin semakin buruk. Bahkan sering bertengkar dengan dirinya sendiri. Setelah ibu Tian Nin mati. Di dalam rumah masih ada suara tengkaran. Dua karakter Tian Nin sedang berjuang. Kemunculan tiba-tiba Qin So. Membuat Tian Kiet tahu bahwa. Perubahan namanya sudah terungkap. Saat itu, dia memutuskan melarikan diri dengan Tian Nin. Tapi Tian Nin penghinaannya terlalu besar. Gangguan kepribadian ganda muncul kembali. Kepribadian itu bangun kembali. Membunuh Tian Kiet. Kepribadian Tian Nin tidak tahu apapun. Itulah alasan pembunuh melempar pisau di rumah tanpa diselesaikan. Kali ini kebenaran sudah ditemukan. Pembunuh sudah ditangkap. Tapi semua orang tidak senang. Ibu Tian Nin dibunuh oleh anak yang dia cintai. Tian Kiet karena kecintaan sehingga menjadi pembunuh. Tapi dibunuh oleh pacarnya. Hasilnya membuat orang sayangnya. Kematian Tian Kiet. Memang tidak berhubung kasus pada 10 tahun yang lalu. Hal ini membuat Qin So sangat sedih.